Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Ketemu lagi dengan saya Video kali ini kita akan pergi menangkap ikan lagi Bersama kapal bagang mekar 07 Kota Tolitoli, Sulawesi Tengah Seperti apa keseruannya Nonton video ini sampai selesai Semoga kali ini kita mendapatkan Banyak ikan, amin Jangan lupa buat teman-teman yang baru Menemukan channel ini langsung saja tekan Tombol subscribe biar saya lebih semangat Membuat video buat teman-teman semua Oke selamat penonton Semoga kalian semua terhibur Perjalanan menuju spot Kurang lebih satu jam lamanya Teman-teman Alhamdulillah Akhirnya kita sampai di kapal bagang Pak Bos lagi di ruang kemudi Kita ke depan kapal Kita lihat apa yang dikerjakan ABK ABK sedang menaikkan jangkar Rencananya kita mau pindah spot Seperti ini proses menaikkan jangkar Dibantu dengan menggunakan mesin Jangkarnya sudah kelihatan Alhamdulillah jangkarnya sudah dinaikkan Siap-siap kita menuju spot Sudah mau masuk malam Biar cepat sampai di spot Kapal bagang ditarik menggunakan perahu body Kita sudah sampai di spot Sudah malam Waktunya kita nyalakan semua lampu kapal bagang Oh iya mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu Kapal bagang menggunakan cahaya lampu Tujuannya untuk menarik perhatian ikan Supaya berdatangan dan berkumpul Di sekitar kapal bagang Kemudian ditangkap menggunakan jaring Seperti apa prosesnya Nonton video ini sampai selesai Ini dia lampu set warna hijau Lampu andalan kapal bagang Mekar 07 Kapal bagang ini panjangnya 36 meter Sedangkan lebarnya 34 meter Lanjut kita masuk ke dalam ruangan kapal bagang Kita masuk ke dalam ruangan mesin Bisa dilihat seperti inilah penampakan ruangan mesin kapal bagang Mekar 07 Sangat luas teman-teman Ini trapo untuk lampu set Satu trapo itu harganya 8.500.000 rupiah Dan trapo ini hanya bisa menyalakan 2 lampu set saja Kalau lampu set harganya 800.000 rupiah Ada 9 trapo itu artinya kapal ini menggunakan 18 lampu set Ini trapo biasa untuk balon lampu yang dayanya 500 watt ke bawah Satu trapo yang seperti ini harganya 550.000 rupiah Yang digunakan ada 120 trapo seperti ini Ini dia model dan merek lampu yang digunakan kapal bagang Mekar 07 Ini dinamo listrik merek Matari Harganya kurang lebih 37.500.000 rupiah Dayanya 400 kpa atau 400.000 volt Digandeng dengan mesin lampu 6 silinder merek Mitsubishi Harganya kurang lebih 65 juta rupiah Kalau ini mesin gardan 4 silinder merek Mitsubishi Harganya kurang lebih 40 juta rupiah Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan jaring Kalau yang ini mesin penggerak kapal bagang 8 silinder merek Mitsubishi Harganya kurang lebih 85 juta rupiah Menggunakan hidrolik atau gearbox di belakangnya Yang harganya kurang lebih 48 juta Supaya kapal bagang ini bisa bergerak maju mundur seperti mobil Sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Kapal bagang ini menghabiskan kurang lebih 120 liter solar dalam semalam Oke kita keluar lagi Lanjut kita spill bagian luar kapal bagang ini Bisa dilihat sekeliling kapal bagang ini menggunakan banyak lampu 132 lampu biasa dan 18 lampu set warna hijau Jadi semuanya ada 150 balon lampu Semakin terang dan semakin banyak lampu yang digunakan Semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan banyak ikan Kapal bagang ini dibuat menghabiskan dana kurang lebih 2 miliar teman-teman Proses pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 6 bulan sampai selesai Ini namanya tambera atau kawat baja Fungsinya untuk menahan beban sayap kanan dan sayap kiri kapal Dikaitkan ke tiang utama kapal bagang Ini alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan jaring Ada talinya Bisa bergerak dengan bantuan mesin gardan Seperti ini bentuk gardannya Ini jaring yang digunakan untuk menangkap ikan Panjang 36 meter Lebar 34 meter Jadi sama dengan panjang dan lebar kapal Sedangkan tingginya sekitar 20 meter ke bawah Kita masuk ke dalam lagi Ini saklar yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu Yang sana tempat pak bos atau juragan Mengamati pergerakan ikan yang ada di bawah kapal Kalau kita lihat dari atas seperti ini Kalau dari luar seperti ini Ada lampu di bawahnya Di sini bisa kita lihat bagaimana tidurnya nelayan kapal bagang Kalau kita di rumah tidur beralaskan kasur Tapi mereka hanya beralaskan papan Tapi luar biasa Bisa tidur dengan nyenyak Ada yang tidur dalam ruangan Ada juga yang tidur di luar ruangan Sekarang sudah jam 2 subuh Waktunya kita menjaring ikan Pertama-tama jaringnya harus kita pasang dulu Mari sama-sama kita lihat prosesnya Jaringnya ditarik dulu dari ujung ke ujung Seperti ini Kemudian diikat ke kayu Seperti ini Jadi kayunya ini terpisah Hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit Jaringnya sudah berhasil dipasang Sekarang waktunya kita turunkan Seperti inilah proses menurunkan jaring Bisa dilihat langsung teman-teman Hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit Jaringnya sudah sampai ke dasar Kita menjaring ikan di kedalaman 60-70 meter Sesuai dengan panjang tali jaring Disini saya mau berbagi ilmu Bagaimana cara menjaring ikan di kapal bagang Jadi sebelum jaring dinaikkan Kita kumpulkan dulu ikan target kita Tepat di bawah kapal bagang Caranya seperti ini Pertama-tama dimatikan dulu Lampu bagian luar satu persatu Supaya ikan yang berada di luar area kapal bagang Masuk dan berkumpul tepat di bawah kapal bagang Kalau lampu bagian luar dimatikan Otomatis ikan yang berada di area luar kapal bagang Akan masuk mendekati lampu yang masih menyala Bisa dilihat di dalam ruangan Juragan sedang memantau pergerakan ikan yang ada di bawah kapal Jadi kunci utama keberhasilan menjaring ikan ada pada juragan Juragan harus memiliki ketajaman mata Melihat keberadaan ikan di bawah dan menentukan waktu yang tepat untuk menaikkan jaring Supaya dapat banyak ikan Ini yang paling penting teman-teman Sebelum jaring dinaikkan Kita sejajarkan dulu jaringnya tepat di bawah kapal bagang Caranya kita gantung jangkarnya setengah Atau bisa juga kita ulur talinya Supaya kapal bagang bergerak mengikuti arus Otomatis jaring akan sejajar dengan kapal bagang Semua lampu sudah dimatikan Kecuali lampu sorot yang ada di bawah kiri kanan kapal Seperti yang kita lihat ini Kenapa tidak dimatikan Karena di bawah lampu sorot tempat terakhir ikan target kita berkumpul Wih kalau begini enak sekali teman-teman Ikannya sudah naik ke permukaan Jadi ketahuan ada ikan di bawah Tinggal kita naikkan saja jaringnya Tapi bagaimana kalau ikannya tidak kelihatan sama sekali Caranya gampang sekali teman-teman Untuk mengetahui banyaknya ikan di bawah Tinggal kita lihat gelembung yang naik ke atas Semakin banyak gelembung itu artinya semakin banyak ikan di bawah Setelah itu kita naikkan jaringnya Jadi seperti itu teknik sebenarnya menjaring ikan di kapal bagang Sekarang lagi proses menaikkan jaring Semoga saja ikan di bawah ini masuk semua ke dalam jaring Oke jaringnya sudah sampai ke atas Kembali semua lampu dinyalakan Mari sama-sama kita lihat hasilnya Ikannya kita pindahkan dulu Kesebelah kanan kapal Setelah itu baru kita naikkan ke kapal Seperti ini prosesnya teman-teman Karena kapal besar sekali Jaringnya yang nyangkut di bawah Terpaksa satu orang ABK harus melompat ke air Berenang untuk melepaskan jaring yang nyangkut di bawah kapal Ikannya sudah kita pindahkan ke sebelah kanan kapal Waktunya kita naikkan Jaring yang nyangkut di bawah kapal selamat menikmati ikannya ini namanya ikan rumah rumah kalau yang ini ikan layang Alhamdulillah lanjut jaringnya kita turunkan lagi masih ada satu kesempatan sebelum masuk pagi sebelum lanjut putaran jaring yang kedua ikannya kita masukkan dulu ke dalam gabus semua ABK bekerjasama dengan baik kita taruh es batu biar ikannya segar sampai di pelelangan ini ukuran gabusnya isi 50 kg wah tidak disangka teman teman di bawah kapal bagang ada segerombolan ikan besar semoga saja ikannya masuk ke dalam jaring sekarang proses pemutaran jaring yang kedua wah jadi tidak sabar ini mau lihat ikannya wah ternyata bukan hanya saya saja yang penasaran ternyata pak bos dan ABK nya juga penasaran dengan ikan yang ada di bawah oke jarinya sudah sampai di atas mari sama-sama kita lihat kira-kira ikan apa ya teman teman pantau terus sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah ikannya masuk ke dalam jaring selamat menikmati 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 selamat menikmati